Mereka seseorang ibu rumah tangga ditemukan tewas di sumur sedalam 6 meter di belakang rumah korban. Sebelumnya sempat terjadi cekcok antara korban dan suaminya, keluarga korban histeris. Wanita ini terus menangis mengetahui kakaknya Sarnida 42 tahun tewas dalam kondisi mengenaskan di dalam sumur di belakang rumahnya di daerah Jorong Bukit Barangan, Sumatera Barat. Bahkan seorang kerabat korban pingsan mengetahui peristiwa yang menimpa ibu rumah tangga yang dikenal ramah tewas secara tragis di rumahnya sendiri. Untuk mengamankan lokasi kejadian polisi dari Polres Damasraya dan Polsek Pulau Punjung memasang garis polisi di sekitar rumah korban. Dibantu warga, jenazah korban dievakuasi dari dalam sumur sedalam 6 meter dan dibawa ke rumah sakit Pulau Punjung untuk diotopsi. Sebelum korban ditemukan, warga mendengar terjadi cekcok antara korban dan suaminya. Namun setelah itu korban tak terlihat keluar dari dalam rumah. Karena ditemukan sejumlah luka lebam di bagian wajah dan kepala, pihak kuraga mencurigai korban tewas dibunuh. Kasus ini masih dalam penyelidikan Polres Damasraya. Dari Damasraya, Sumatera Barat, Budi Sunandar Ainews melaporkan.